satu peristiwa unik pemilihan ketua RW di salah satu kabupaten lebak tepatnya di Kampung Bojong Kapunah Desa Sukamekar Sari Kecamatan Kalang Anyar mengadakan pemilihan ketua rukun warga atau RW seperti layaknya pemilihan umum atau pemilu atau pilihan kepala daerah pilkada secara demokratis minggu 5 Desember 2021 pemilihan ketua RW di Kampung Bojong Kapunahan ini berjalan secara langsung umum bebas jujur adil dan rahasia untuk memilih dua calon yang dijagokan Suganda nomor urut 2 dan Maryati nomor urut 1 salah satunya calon ketua RW seorang perempuan yang sebelumnya menjabat ketua RT 03 di Kampung tersebut Muhammad Saud biasa dipanggil Udi selaku ketua pelaksana pemilihan ketua RW 06 Kampung Bojong Kapunah mengatakan dengan digelarnya pemilihan ketua RW secara demokratis ini sebagai salah satu bentuk pembelajaran demokrasi bagi masyarakat di tingkat paling bawah sebagai ujung tombak keberhasilan pemerintah dan pembangunan ada sekitar 250 kepala keluarga atau kakak di kampung ini dan untuk hak pilih sendiri sebanyak 403 suara pemilihan ketua RW ini yang kedua kalinya dilaksanakan secara demokratis seperti layaknya pemilu atau pilpres katanya pemilihan ketua RW secara demokratis ini sudah berjalan sudah lama dan untuk saat ini ada dua lawan calon ketua RW 06 masa bakti 2021-2027 yaitu Maryati dan Suganda terang Saudi kepada media channel Bangkumis berbagi dikatakannya dalam pemilihan ketua RW ini terlihat tampil beda dari biasanya antusias warga sangat mendukung dan senang dengan pemilihan ketua RW yang digelar seperti layaknya pemilu atau pilpres ini kegiatan pemilihan ini berjalan dengan lancar aman dan tertib serta menggunakan protokol kesehatan disediakan tempat cuci tangan dan tidak berkerumun tambahnya bu ini alhamdulillah terpilih ya di ketua RW disini ya bagaimana bu perasaannya Alhamdulillah saya mengucapkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya demi keberhasilan saya terpilihnya menjadi ketua RW di kampung Bojung Kapunah RW 06 saya mengucapkan banyak terima kasih kepada warga yang sudah memilih saya untuk menjadi ketua RW disini saya mengucapkan banyak terima kasih tanpa mereka saya tidak akan bisa tidak akan mampu saya dari itu saya mohon dukungannya untuk semua apabila ada kegiatan apa saya mohon didukung untuk kerjasamanya terima kasih terima kasih referensi informasi faktual dan terpercaya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih